Momentum Perhelatan Akbar STKH Nasional ke-28 Provinsi Jambi juga dijadwalkan sebagai ajang untuk memperkenalkan Jambi kepada para peserta kafilah yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Untuk itu pihak penyelenggara didampingi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi akan menjadwalkan para peserta melakukan kunjungan wisata. Jadwal kunjungan wisata tersebut rencananya akan dijadwalkan pada 6 November 2023. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengatakan para peserta akan melakukan city tour pada sejumlah lokasi wisata yang ada di kota Jambi yakni Mesjid Agung Al-Falah Jambi, Museum Getala Arasi, dan Candi Muharro Jambi. Kunjungan hanya dilakukan di tiga lokasi tersebut dikarenakan keterbatasan waktu. City tour jadwalnya tanggal 6, kita bagi tiga tim, dan ada tiga destinasi yang kita tawarkan kepada kafilah, city tour itu, dan akan kita dampini. yang pertama ke Mesjid Agung Al-Falah, yang keduanya ke Jengkala Arasi, yang ketiganya kita bawa mereka nantinya ke Candi Muharro Jambi. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan dan kemacetan lalu lintas di area wisata, kunjungan dibagi menjadi tiga sesi. Imbron menyebut pihaknya bekerja sama dengan persatuan pemandu wisata yang akan memberikan edukasi kepada peserta pada saat melakukan kunjungan. Melalui kunjungan ini, diharapkan peserta dapat kembali mengunjungi Jambi, namun bukan sebagai peserta lomba, namun sebagai wisatawan lokal.